kondisi Mas Tukul saat ini, jadi beliau itu sudah pulang dari rumah sakit PON Alhamdulillah sudah diperbolehkan pulang sama dokter, itu di tanggal 16 hari Sabtu kemarin ya Mas Arya Kami mau update untuk kondisi Mas Tukul saat ini, jadi beliau itu sudah pulang dari rumah sakit PON Alhamdulillah sudah diperbolehkan pulang sama dokter, itu di tanggal 16 hari Sabtu kemarin ya Mas Arya Itu jam 5 sih, sampai di rumah itu kira-kira jam 6 Alasan mungkin sudah diperbolehkan pulang? Alasan diperbolehkan pulang itu, pertama memang terlalu lama di rumah sakit juga, saran dokter tidak sehat, tidak bagus juga Yang kedua memang, beliau kan kalau di rumah itu sirkulasi udara, lebih sehat, terus dukungan dari orang-orang terdekatnya juga lebih banyak Walaupun tetap kami batasin, jadi itu saran dari dokter, ada baiknya melakukan fisioterapi untuk seluruhan di rumah Karena kebetulan juga di rumah juga kita ada 2 perawat yang menjaga beliau 24 jam Tapi ada permintaan dari Mas Tukul juga masih untuk segera dipulangkan gitu dari rumah sakit? Kalau permintaan dari Mas Tukul atau dari keluarga itu enggak, cuma kita kan pasti nurut sama ya dari saran dokter, dokter memberikan saran apa Jadi kami mengikuti, akhirnya dokter menyarankan untuk sudah boleh pulang, kita pulang Kondisi-kondisi sekarang bagaimana? Oke untuk kondisi sekarang sih, pastinya membaik terus ya teman-teman Jadi memang kenapa diperliin pulang, karena memang kan bisa rawat jalan di rumah, bisa-bisa-bisa fisioterapi di rumah Jadi ya, alhamdulillah semakin kesini semakin baik Sudah bisa berkomunikasi dengan baik atau soal ngerti ya? Oke untuk berkomunikasi pasti butuh proses Untuk berkomunikasi secara, untuk komunikasi bicara itu masih terus kita, apa sih namanya? Kita bisa interaksi Interaksi terus, kita dampingi terus melalui komunikasi, apa sih? Fisioterapi bicara ya mas ya? Terus juga untuk gerakan juga kita di satu hari hampir tiga kali kita melakukan fisioterapi Gitu sih Ada rekan artis yang mencoba datang ke sini? Jadi gini, sama sebenarnya halnya dengan di rumah sakit Jadi beliau itu saat ini perlu, apa ya namanya, perlu istirahat secara insentif Intensif ya, secara intensif Jadi beliau itu saat ini memang belum diizinkan di jenguk Karena memang kita pertama mengikuti proses Mengikuti pertolongan kesehatan Memang, kalau nanti, bukannya apa-apa ya, bukannya kita tidak mau di jenguk atau bagaimana Jika lo nanti, satu di jenguk, pasti kan kita gak enak untuk yang lainnya gak di jenguk Padahal kondisinya mas Tugel itu harus istirahat secara benar-benar, secara intens Jadi memang, kami mohon maaf dari, saya mewakili pihak keluarga Kami mohon maaf untuk kemungkinan belum bisa di jenguk Tapi memang, dari teman-teman artis sendiri ada? Meski mau yang menghubungi, meski mau yang lupa Dan kita menjaga proses Jadi memang, untuk saat ini, kami, saya mewakili keluarga besar Untuk belum boleh di jenguk Mungkin setelah seminggu sekarang, sudah seminggu ya, di rumah Masih ada keluhan-keluhan yang masih dirasakan sama mas Tugel? Kalau keluhan, pasti masih lemas Jadi masih perlu, masih lemas Masih harus, memang masih kaku gitu ya mas ya Jadi harus masih tetap fisioterapi saat ini Mas, untuk dua perawat tadi itu, saran dari rumah sakit atau keluarga aja? Ya, untuk yang dua perawat itu, saran dari dokter, dari rumah sakit Serta bagaimanapun, beliau masih harus didampingi Dan selain dua perawat, kita juga ada fisioterapi yang datang ke rumah Untuk fisioterapi, untuk fisioterapi, untuk fisioterapi, untuk fisioterapi sendiri? Enggak, fisioterapi sehari malah tiga kali Kita biar, saran dari dokter untuk proses peningguannya lebih cepat Jadi kita melakukan fisioterapi yang sama Jadi itu yang tadinya di rumah, di rumah sakit Jadi kita pindahkan di rumah terjadi Jadi sama Cuman memang suasana, sama sirkulasi udara Terus berjemurnya juga kan lebih enak di rumah sendiri Itu sih teman-teman Mas, untuk pekerjaan kan pasti tertunan Gimana ngomong sama pekerjaan Ya, untuk pekerjaan Setelah Mas Tukul masuk rumah sakit pun Saya sudah melakukan cancellation job Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan sih Saat ini memang kita off dulu Untuk berapa lamanya kita juga gak tahu Tergantung kondisi Mas Tukul Membaiknya kapan Dan kita kan untuk saat ini Berarti butuh dukungan doa Dari teman-teman semua Dari teman-teman media Masyarakat Indonesia Agar Mas Tukul lekas pulih Lekas menghibur masyarakat Indonesia Untuk komunikasi belum Masih belum lancar Masih bergumam Tapi sudah melakukan isyarat-isyarat Kalau misalkan Mas ini gimana? Oke Kalau duduk sudah bisa Terus berdiri juga masih Tetap dibantu perawat Banyak pantangan Mas Tukul Untuk pantangan pasti Mas Karena dengan kondisi sakit Hipertensi ya Struk Disertai pendaraan otak itu Pasti juga ada menu-menu diet Yang disarankan dari rumah sakit Dan sudah dikoordinasikan Dari ke perawatnya Jadi mungkin menu-menunya juga itu Pasti benar-benar menu-menu Dari rumah sakit Yang kita hidangkan di rumah Kalau untuk berat badannya sendiri Nurun berat Pasti Kalau kita sakit Pasti berat badannya Turun gitu Gak apa-apa gitu Sakit tipes saja turun Mas Mas Iwan Kemarin 16 Oktober kan Kalau nggak salah Mas Tukul ulang tahun Seperti apa tuh? Jadi Alhamdulillah ya teman-teman Jadi momen Ulang tahunnya Mas Tukul Di tanggal 16 Oktober itu Disambut luar biasa Dengan kepulangan Mas Tukul Kurang ke rumah Jadi kita sambut Dengan Meriah Dan beliau pun terharu Dengan Kita surprise Pesikwe ulang tahun ya Mas Uang tahun dari anak-anaknya Mas Ega datang dari Surabaya Sama istrinya Jadi kita kumpul semua disitu Untuk menyambut beliau Jadi emang Momennya pas Beliau pulang Dan itu tapi kita Kita nggak tahu juga Dokter menyarankan Dokternya aja nggak tahu Itu tanggal 16 ulang tahunnya Mas Tukul Tapi Tiba-tiba dokter Masih tahu Ke saya Ke keluarga juga Ke kakak kita Untuk tanggal 16 boleh pulang Jadi Kita juga senang Karena arti Wah pas banget Sama ulang tahunnya Mas Tukul Jadi Setelah Dari rumah sakit Dari teman-teman juga Kondok Indah Teman-teman-kondok Indah Juga udah Lineback di sana Untuk menyambut masuk Gitu sih Terima kasih Terima kasih Dari rumah sakit